Yang kita muliakan, kita cintai, kita banggakan. Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan, kesuksesan memimpin bangsa Indonesia. Amin ya robal alamin. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati, para kiai, para masyayikh, para asatid, para ibunyai yang hadir, yang saya muliakan. Mohon maaf Pak Prabowo, saya sapa beberapa hal supaya Pak Prabowo ingat, karena beliau-beliau di Bali menunggu kehadiran Pak Prabowo tapi tidak sempat hadir. Saat Muktamar di Bali, beliau-beliau sangat berharap bisa bertemu misalnya Al-Mukarrom Kiai Marzuki Mustamar. Al-Mukarrom Kiai Shihab, Al-Mukarrom Kiai Badawi, Al-Mukarrom Kiai Arifin Junaidi, Al-Mukarrom yang memimpin doa Kiai Kafabe Makhrus Ali, Gus Salam, paling viral di kalangan NU, didampingi Gus Fahim, calon ketua Dewan Suruh 2029. Dan seluruh para kiai, para ulama, Ibunyai Ju, pengasuh Bondok Pesantren, Asambagus, Situbondo, Ibunyai Ju Fawaed Asat, dan seluruh ibunyai yang tentu tidak bisa kami sebutkan, Kiai Jazuli, Kiai Imam Jazuli, Kiai Imam Jazuli, ini juga Kiai Viral dari Cirebon. Yang saya muliakan, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh jajaran Dewan Suruh, DPP-PKB, yang saya muliakan, seluruh jajaran Dewan Tanfid yang saya banggakan, para Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan seluruh jajaran. Wakil Ketua Umum, Pak Prabowo, saya perlu sampaikan sedikit, ada tambahan Wakil Ketua Umum tenaga lama, tapi baru, yaitu Pak Rusdi Kirana. Pak Rusdi Kirana, kita jadikan Wakil Ketua MPR, karena Pak Rusdi itu di PKB, itu terkenal sebagai Jembatan Republik Indonesia. karena tanpa batik dan layan Indonesia, tidak akan tersambung Jembatan satu dengan yang lain. Jadi, kita jadikan Wakil Ketua MPR, supaya jadi negarawan, kira-kira begitu. Saya juga perlu garis bawahi, untuk memperkenalkan tenaga baru Wakil Ketua DPR RI, Pak Haji Cucun Samsurizal, ini selain anak buah saya, anak buahnya Pak Dasko. Baru tahu ya? Enggak. Yang saya banggakan, para Ketua DPW se-Indonesia, yang saya banggakan, para Ketua DPJ-DPJ se-Indonesia, yang saya banggakan, para pimpinan DPR di Provinsi se-Indonesia, pimpinan DPR di Kabupaten Kota se-Indonesia, Ketua-Ketua Fraksi, yang saya banggakan di seluruh Indonesia. Tentu, terima kasih atas kehadirannya, pada datang ke sini, bayar sendiri, cari hotel sendiri. Saya tahu, aspirasinya hanya satu, Bapak DPRD ini, mohon diperhatikan nasibnya. DPRD ini sangat bersemangat, ketika dapat kabar, Bapak Presiden terpilih akan hadir. Salah satu yang membuat mereka semangat, siapa tahu nasib menjadi lebih baik. Jaman DPRD, jaman Presiden Pak SBY, DPRD ini, istilahnya masih lumayan lah, ada banyak biaya transport. Namanya lumsum, tapi sudah tujuh tahun ini hilang lumsum dari peredaran. Jadi, sebetulnya sudah lama mau demo Pak, sudah lama mau demo, tapi enggak jadi, karena hakim-hakim lebih dulu demonya dibanding mereka. Jadi, saya tahu, ketika mereka saya undang, dan sekaligus dapat kabar, Bapak akan hadir, semangatnya luar biasa. Karena, jadi ketika saya mengajak, salah satu anggota DPRD ke rekreasi ke Thailand, melihat gajah putih, itu tiba-tiba gajah putihnya nangis. Saya cuma bilang, kok tahu ya kalau kamu DPRD? saya bilang, jadi, 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 mereka-mereka ini Bapak, mereka-mereka ini, mayoritas setelah dilantik, langsung menggadekan SK. SK, apa namanya itu? SK pengangkatan, dan rata-rata mereka menggadekan ke bank-bank yang bunganya amat sangat tinggi, makanya saya dan beberapa teman membuat bank baru, namanya BMI, Bank Muhaimin Iskandar. lalu baru-baru ini, ada nama bank baru namanya BRI, Bank Rusdi Indonesia. Jadi, mereka rata-rata tidak terlilit pinjol, tapi rata-rata terlilit bank-bank pemerintah. Jadi, jadi mohon Bapak untuk, sebetulnya di level Menteri Keuangan, sudah kami diskusikan panjang, dan sudah no problem, karena pada dasarnya, kami meyakini sepenuhnya, kalau DPRD, DPRD se-Indonesia ini lancar tugasnya, terfasilitasi aktivitasnya dengan baik, insya Allah, mereka dan pemerintah daerah, mereka dan pemerintah daerah, berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, Pak Prabowo yang saya muliakan, salah satu agenda rapat koordinasi nasional ini adalah, agar legislatif eksekutif di daerah, berkontribusi seperti masa lalu, berkontribusi pertumbuhan ekonomi nasional, dari kekuatan ekonomi daerah. Dan, kita berharap, cita-cita Pak Prabowo, pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, terwujud dalam waktu yang secepat-cepatnya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati